Eh, hai! Balik lagi di video Youtube channel aku di Petulangan Oca. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang apa aja sih barang yang wajib dibawa oleh pendaki. Salah satunya untuk pendaki perempuan. Oke, ga usah lama-lama langsung aja kali ya. Oke, yang pertama kita bahas tentang keril dulu. Ini aku bawa keril yang berukuran 45 liter. Jadi kalau keril itu harus menyesuaikan badan ya. Jadi ga boleh melebihi kapasitas. Terus selanjutnya aku bawa matras. Ini aku bawa matrasnya yang biasa, tapi paling enak itu bawa matras yang tiup. Jadi ga kabisi tepat. Terus selanjutnya trekking pole. Ini trekking pole buat aku sih wajib buat naik gitu kan biar enak. Terus ada sleeping bag. Sleeping bag wajib banget. Karena kalau digulung itu kan cuacanya dingin, parah. Terus selanjutnya ada water bag. Kenapa sih aku bawa water bag? Karena buat ngambil air itu enak. Jadi ga perlu bawa botol banyak-banyak. Tuh. Terus ada getter. Getter itu fungsinya buat trekking yang pasir. Jadi kalau misalnya gunung itu kayak gunung. Sebenarnya Rorija di Selamat itu wajib banget pake getter. Itu buat jalur yang berkasir. Terus selanjutnya ada P3K. P3K ini isinya ada medical kit dan juga buat tempatan pribadi. Kayak aku suka sakit kepala atau enggak lambung. Mas gitu kan. Itu wajib banget bawa. Terus ada kompor. Kompor wajib banget pasirnya. Terus ada ini alat makan. Aku bawa sendok, garpu, dan ada korek juga. Karena korek itu emang wajib banget sih. Takutnya kompornya ga nyala gitu kan. Terus ada bantal. Aku bawa bantal tiup biar bobornya nyaman. Jadi biar lah airnya ga sakit. Biasa kan pake kary lah. Kalau ke baju lah. Kita kan pake bantal tiup. Lebih simpel. Terus ada wastebag. Gunanya wastebag itu buat taro handphone. Bareng-bareng kecil yang selalu diambil kayak cimilan gitu. Terus ada jas hujan. Karena kita emang tau cuaca di atas tuh kayak gimana. Jadi wajib banget buka wajah sujan. Terus ada pisau. Pisau lipat. Ini wajib. Dan juga ada tas untuk summit. Ini aku pake yang eger. Terus ada headlamp. Dan juga ada scope nih. Kenapa sih aku bawa scope? Karena kalau dibunin itu kalau cook biar enak. Jadi kita gali terus dibubur. Jadi modelannya cooknya kayak kencing gitu. Jadi jangan lompok sembarangan ya. Wajib nih bawa scope. Terus ada kacamata. Kenapa sih bawa kacamata? Karena biar ga silau. Terus ada tambah luar minum. Terus ada ini. Ini ada alat mandi. Dan beberapa alat makeup aku. Salah satunya ada sunscreen biar muka ga belang. Dan juga lipstick. Dan ada lah mascara-mascara dikit gitu. Ternama juga perempuan. Wajib. Dan lanjut ada sejadah. Ini aku bawa sejadah yang kecil. Buat sholat di gunung. Dan juga ada sarung tangan. Terus selanjutnya ada sepatu. Ini aku pake sepatunya yang merek SNTA. Karena cuma SNTA yang ada ukuran 36. Aku nyari yang merek lain agak susah sih. Terus skip ya. Terus selanjutnya ada flysheet. Ini aku pake flysheet yang ukuran 3x4. Jadi buat jaga-jaga nih. Buat bikin. Terus jangan lupa bawa tambur. Terus ada hemok. Aku wajib sih kalo pake hemok. Karena kalo digunuh kan suka. Kalo ada pohon. Aku suka hemokan. Terus ada cooking sheet. Ini wajib banget. Ada gas. Portable. Dan juga ada dry bag. Di dry bag ini. Sejujurnya itu ada baju aku. Celana. Mau kena. Kaos kaki. Aku bawa dua. Buat tidur gitu kan. Terus sama daleman. Jadi aku kasihkan dry bag. Kenapa sih aku pake dry bag? Karena dia waterproof. Jadi biar aman gitu. Dan juga ada jaket. Tenteng banget. Jaket dan topi. Aku pake topi karena biar terjaga dari sinar matahari. Dan juga tenda. Gak lupa. Ini aku bawa tenda. Kadang-kadang bawa yang kapasitas 2 atau 4. Ini aku bawa yang 4. Yang tatur haiku nya. Terus udah sih itu aja. Cama baju-baju trekking ini yang aku pake nih. Aku biasa pake trekking ini. Dan yang cakep. Terus udah sih itu aja. Perlengkapan pribadi aku. Yang biasa aku bawa kedua dulu. Kira-kira ada yang kurang gak? Kalo ada yang kurang. Tulis di kolom komentar ya. Terus buat temen-temen. Yang sekiranya mau aku bikin tips. Bikin tips apa lagi gitu. Tulis di kolom komentar ya. Oke sih. Itu aja. Cukup sekian video aku kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa. Share video ini ke temen-temen kalian ya. Aku Jano Graha. Salam pamit. Salam. Betualam.